Intro Dalam beberapa tahun ke depan, lebih dari 2,5 triliun rupiah akan mengalir ke Burma dalam bentuk investasi. Dipikirakan dampaknya akan sangat besar bagi negara tersebut. Peboong seorang bekas guru yang kini menjadi aktivis yang memperjuangkan lingkungan dengan aktivis lainnya saat ini berada di Sweden untuk mengapainyikan pentingnya investasi asing jika penduduk lokal juga dilibatkan di dalamnya. Simak laporan selengkapnya bersama Rick Wasserman dari Sweden. Peboong berkunjung ke Sweden untuk sebuah tujuan, menjelaskan dampak dari investasi besar-besaran yang akan mengubah ekonomi, lingkungan, dan juga alam Burma. Sebelum dia bekerja sebagai seorang guru, namun kemudian beralih menjadi seorang aktivis pejuang lingkungan. Proyek Dawei yang dananya bersumber dari Jepang akan menjadi zona industri komersial terbesar di Asia Tenggara. Saat dibangun, banyak penduduk desa yang akan kehilangan rumah dan lahan pertanian mereka. Selain itu, akan juga dibangun pembangkit listrik tenaga batubara berkekuatan 4.000 MW dikhawatirkan akan mencemari lingkungan. Para petani, meskipun akan direlokasi, namun kompensasi yang diberikan tidak sebanding. Saat ditanyakan tentang kompensasi bagi para petani yang digusur, Wakil Menteri Bidang Transmigrasi, Ponsui, mengatakan, kami masih belum tahu, saya tidak tahu apakah pihak investor akan bertanggung jawab, akan memberikan kompensasi. Namun tidak semua memandang investasi sebagai hal buruk, kata pengusaha Biro Perjalanan, Puita. Tapi bukan hanya investasi saja yang perlu diperhatikan. Situasi, khususnya tenaga kerja, juga sama pentingnya. Pertama, pada tahun 2012, ini diperhatikan legal untuk membuat perusahaan perusahaan. Ada sekitar 700 perusahaan perusahaan yang digunakan sejak 2012, tapi banyak dari ini adalah perusahaan yang diperhatikan. Mereka diperhatikan dan diperhatikan oleh pekerjaan. Masa transisi dari pemerintahan militer ke pemerintahan sipil akan memakan waktu panjang. Perbutan sumber daya alam, eksploitasi tenaga kerja, mineral, dan hutan juga memperburuk konflik etnis yang telah berlangsung cukup lama. Forum diskusi itu juga dihadiri oleh sejumlah LSM Burma yang mengkritisi proyek pembangunan baru berskala besar itu, bukanlah bersifat bantuan. Beberapa pendapat mengatakan Burma tengah dipecah belah yang hanya menguntungkan para investor dan mensengsarakan banyak orang. Yang menjadi pertanyaan adalah, dimanakah sosok tokoh demokrasi Ong San Suu Kyi nampaknya dia sangat berhati-hati dalam hal ini. Dari Sweden, Rick Wasserman melaporkan untuk Asia Calling. Terima kasih telah menonton!